Presiden Direktur membeli saham perusahaan yang dia kelola Nah ini adalah yang dilakukan oleh Bapak Tatang Membeli terus perusahaan Tugu Nah apakah menarik dan bagaimana potensi atau prospeknya Dan kita akan lihat ya berapa average dari beliau Nah ini akan saya ulas di video kali ini tentang Presiden Direktur yang terus membeli saham Tugu Check this out Sekarang bisa join grup belajar investasi saham Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta Atau membayar 400 ribu untuk selamanya Gimana caranya? Link ada di deskripsi Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita Saham Tugu diborong oleh bosnya sendiri Ini adalah tajuk judul berita dari investor.id Dimana dirilis tanggal 15 November jam 15 Atau kemarin sore Saya tek ini tanggal 16 jam 10 kurang 1 menit Presiden Direktur PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia TBK Atau kode saham Tugu yaitu Pak Tatang Nur Hidayat Terpantau mengakumulasi saham perusahaan yang ia pimpin Kita lihat secara profil di perusahaan di Stockbit Tugu Tugu Presiden Direktur Ya Tatang Hidayat memiliki 58 ribu lembar Atau 0,0016 Aksi beli menunjukkan bahwa pemimpin perusahaan masih yakin terhadap prospek saham Terlebih laba perusahaan Perseroan terus meningkat signifikan Statement ini menurut saya ya make sense sih Kalau perusahaan yang ia pimpin Yang ngelola aja beli Berarti kan menarik ya Di dalam hal mereka percaya Bahwa harga sekarang satu murah Dan juga prospeknya masih bagus ya Tatang Nur Hidayat memborong saham Tugu selama 4 hari Ya ini 6 November sampai 9 6 November membeli 20 ribu Di harga 1130 Lalu kembali membeli 12 ribu lagi Rata-rata Harganya 1122 Selanjutnya Tatang kembali membeli lagi 2 ribu saham Atau 20 lot Kecil sih hasilnya Di harga 1100 tanggal 8 Ada pun pembelian terakhir Tagal 9 Yaitu di harga 1105 Tujuan pembelian tersebut adalah Investasi Tatang kini memiliki 100.700 saham Oke kalau kita kalikan dengan harga sekarang 100.700 Kali harga sekarang 1115 Kali 1115 Ya nominal bener beliau adalah 112 juta Hasilnya enggak gede-gede amat Cuma karena beliau termasuk Orang yang mengelola Nah ini menarik Analisis Tri Megang Analis Tri Megang Mengatakan bahwa Aksi pembelian Direksi merupakan hal yang lumrah Ya bener Aksi pembelian Menunjukkan optimisme Manajemen terhadap kinerja perusahaan Yang dia pimpin Ya bener Memiliki mudah-mudahan yang solid Terus Dia memperkirakan Dengan asumsi Dividend pay alteration 40% Potensi dividend yieldnya Capai 12% Oke nanti kita hitung ya Potensi dividend yang dia bagikan Kinerja positif tugu Insurance Ditopang oleh Penghimpunan Premi bruto Secara konsolidasi Mencapai 5,45 miliar Wow Naik 15% Lebih rinci Premi bruto Terutama di lini Bisnis fire Engineering Marine hole Dan offshore Oke Oke ini ya Dapatkan Oke udah Kalau kita lihat ya Secara profile Perusahaan ini tuh Kepamilikannya adalah PT Pertamina ya Jadi termasuk Cicit Anak perusahaan Dari Pertamina Ini Oke Mereka IPO 2018 Di harga 3850 Ini perusahaan Asuransi Industri Asuransi Umum Kegiatan Musyarat Terbagi kepada Tiga segmen Segmen Asuransi Umum Bergerak di Bisnis Asuransi Umum Terutama Sektor Minyak Gas Dan Energi Linier Dengan Pertamina Terus Segmen Sewa Dan Bisnis Terkait Pergerakan Dan Bisnis Penyewaan Ruang Kantor Dan Kendaraan Segmen Bisnis Lainnya Bergerak Di Bisnis Investasi TPI Memberikan Layanan Asuransi Kepada Mitra Kerja Pertamina Anak Perusahaannya Serta Pemegang Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas K3S Oke Itu Kalau kita Lihat Secara Profile Perusahaan Eh Sorry Secara Corporate Action Tugu Ini Baru Melakukan Stock Split 1 Banding 2 Di Mei Kemarin 2023 Terus Secara Dividend Dia Rutin Membagikan Dividend Ya Membagikan Dividend Tahunan Tahun Lalu Mereka Bagikan 78 Per Lembar Kalau Kita Hitung Tahun Lalu Tahun Lalu Kan Labanya 347 M Kita Bagi Dengan Total Lembar 3,56 97 97 Per Lembar Dan Mereka Membagikan Dividend Gede Banget 78 Wow 78 Sebagi 94 82 83% Ya Payout Rasionya Gede Banget Dividend Payout Rasionya Jadi Ini Menarik Ya Menurut Saya Dan Labanya Di Tahun Ini Gede Banget Quartal 1 Sudah 923 923 Ditambah Sorry 923 Ditambah 111 Tambah 91 Jadi Labanya Sudah 1125 Miliar Atau 1,1 Triliun Ini Naik Drastis Dibandingkan Tahun Lalu Sedangkan Sahamnya Secara Year to Date Sejak Awal Tahun Naik 31% Sudah Tapi Kalau Kita Bandingkan Dengan Tahun Lalu Satu Tahun Yang Lalu Harganya Baru Naik 0,45 Oke Kalau Kita Hitung Potensi Dividend Nya Asumsi Laba Di Kuartal 4 Cuman 40 Cuman 50 M Earning Net Profit Mereka Di 1175 Atau 1,1 Triliun Ini Kita Bagi Dengan Jumlah Lembar 3,56 330 EPS Kita Kali Let's Say 50% Dividend Payout Ratio Sorry 330 Kali 0,5 Minimal Mereka Bagi Dividend 165 165 Kita Bagi Dengan Harga Sekarang 1115 Dividend Yelnya Gede Banget 14,8 Jadi Ini Potensi Yang Bagus Lihat Labanya Naik Potensi Dividend Yang Dibagikan Juga Besar Jadi Menurut Saya Make Sense Melihat Pak Tatang Membeli Lagi Dan Dominalnya Dividend Nanti Yang Beliau Miliki Kalau Beneran Dividend Berapa Tadi 115 Ya 115 Dikali Dengan 100 700 Beliau Akan Dapat Dividend 11 Juta 11 Juta Itu Cuma Cuma Ya Beliau Kan Beli Apa Ngapain Jadi Make Sense Kalau Saya Melihat Dan Ini Salah Satu Bentuk Trust Kepada Investor Juga Bahwa Ini Bossnya Sendiri Beli Jadi Ini Hal Yang Bagus Saya Penasaran Di Portal Satunya Mereka Ini Revenue 800 M Tetapi Bisa Net Income 900 Apakah Ini Jual Aset Ini Aneh Disini Revenue Nyalah 800 Tapi Net Income Bisa 900 Banget Jadi Kalau Kita Hero Kan Kuartal Kedua Dan Kuartal Ketiga Aslinya Ini Sudah Naik Sudah 200 M Kuartal 2 Dan Kuartal 3 Ditambah Dibanding Dibandingkan 2022 Kuartal 2 Dan Kuartal 3 Kalau Ditambah Di 170 M Jadi Aslinya Sudah Growth Cuman Ini Penasaran Kuartal 1 Ini Gede Banget Powerful Banget Labanya Kalau Secara Chart Ini Kondisinya Dia Di Sini Secara Teknikal Dia Kondisinya Ini Di Resisten Ini Kepentok Hari Ini Masih Belum Bisa Tembus Dari 1130 Potensinya Akan Mengalami Penurunan Lagi Bisa Dan Kalau Makin Turun Bisa Pak Tatang Membeli Lagi Bisa Sangat Bisa Kalau Kita Turun Perbesar Lagi Ke Weekly Menarik Sahamnya Kalau Bisa Turun Ke 1000 Sampai 900 Sampai 1000 Ini Akan Saya Katakan Sangatlah Murah Untuk Perusahaan Kalau Hal Itu Terjadi Oke Dengan Potensi Dividend Yang Bisa Dibagikan Sangatlah Besar Jadi Prospek At least Minimal Sampai Dividend Yang Nanti Akan Dibagikan Dividend Jil Yang Akan Dibagikan Tubuh Ini Sangatlah Besar Dan Menarik Sih Cuman Perlu Ditelah Lagi 900 M Ini Laba Kuartal Satu Ini Karena Apa Itu Sih Disini Saya Tidak Akan Membahas Laporan Keuang Mungkin Di Next Video Selanjutnya Kalau Memang Menarik Banyak Yang Request Mungkin Akan Saya Bahas Oke Mungkin Itu Video Kali Ini Dengan Aksi Yang Dilakukan Presiden Direktur Membeli Saham Lagi Intinya Ini Menunjukkan Bahwa Beliau Percaya Bahwa Kinerjanya Akan Semakin Cemerlang Dan Ditambah Tugu Kondisinya Sekarang Bisa Dikatakan Sudah Murah Untuk That's why Beliau Melakukan Pembelian Itu Make sense Kalau Beliau Membeli Dan Nantinya Dividend Yield Menarik Dua digit Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Bye